Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam Di sini saya akan menyampaikan pembahasan eksersis Mata kuliah Matematika Keuangan Bab 4 Discrete Time Market Model Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miska Maulida Kohinur dari kelas 308, Prodi D3 Kebendaharaan Negara Nomor Absen 17 dengan NPM 430-119-0120 Dimulai dengan eksersis pertama yaitu eksersis 4.1 Find the number of bonds Y1 and Y2 held by an investor during the first and second steps of a predictable self-financing investment strategy with initial value V0 equal with $200 and risky asset positions X11 sama dengan 35,24 X12 sama dengan minus 40,50 X21 sama dengan 24,18 X22 sama dengan 10,13 If the prices of assets follow the scenario in example 4.1 Also find the time 1 value V1 and time 2 value V2 of this strategy Nah, dari 4.1 example 4.1 kita diberi informasi M sama dengan 2 dan suppose that S1 pada time 0 adalah 60 S2 pada time 0 adalah 20 A pada time 0 adalah 100 S1 pada time 0 adalah 65 S2 pada time 0 adalah 15 A pada time 1 adalah 110 Lalu S1 pada time 2 adalah 75 S2 pada time 2 adalah 25 dan A pada time 2 adalah 121 Lalu disini kita akan menentukan value pada time 1 dan value pada time 2 Untuk initial value atau V0 kita sudah mendapat dari soal yaitu 200 Lalu kita mencari Y1 terlebih dahulu Yang mana menggunakan rumus Y1 Y pada time 1 sama dengan initial value Dikurangi dengan X1 pada time 1 Dikali S1 pada time 0 Lalu dibagi dengan A pada time 0 Disini kita bisa memasukkan angka-angkanya Y1 sama dengan 200 Dikalikan Y1 sama dengan 200 Dikurangi 60 Dikali 35,24 60 itu kita dapat dari S1 pada time 0 yaitu 60 Dan 35,24 Merupakan X1 pada time 1 Dan 100 Berasal dari A pada time 0 Dengan 200 itu sendiri Merupakan initial value atau V0 200 dolar Lalu kita bisa menghitung dan mendapatkan hasil 200 dikurangi 2114,6 Dikurangi dengan 483,6 Lalu Dibagi dengan 100 Yang mana akan Didapatkan hasil Minus 23,98 Lalu dari Apabila sudah menemukan Y1 Kita bisa mencari V1 V1 Kita hitung dengan Dengan cara 35,24 Kali 65 Ditambah 24,18 Dikalikan 15 Ditambah Minus 23,98 Dikalikan 110 35,24 Itu berasal dari X1 pada time 1 Dikalikan dengan 65 65 merupakan S1 pada time 1 Lalu 24,18 Merupakan X2 pada time 1 Dikalikan dengan 15 Yaitu S2 pada time 1 Lalu Ditambahkan Hasil dari Y1 Yang sudah kita cari tadi Dikalikan dengan A1 A pada time 1 Yaitu Minus 23,98 Dikalikan 110 Semua itu Ditambahkan Lalu Akan Menghasilkan Angka 15,5 Selanjutnya Selanjutnya Kita akan mencari Value pada time 2 Yang pertama Dicari dulu Y2 Dengan cara Seperti Di atas tadi Namun Yang Yang tadi 200 Kita ganti Dengan V1 Maka 15,5 Dikurangi dengan 40 Dikurangi dengan Minus 40 Kali 50 Dikalikan dengan 65 Lalu Dikurangi 10 10 10,13 Dikalikan 15 Minus 40 50 Itu Berasal dari X1 Pada time 2 Dan 65 Berasal dari S1 Pada time 1 Sedangkan 10,13 Berasal dari X2 Pada time 2 Dan 15 Berasal dari S2 Pada time 1 Lalu Akan Mendapatkan Hasil 22,69 Setelah itu Akan Bisa Dicari Angka Dari Value Pada time 2 Dengan Cara Seperti Di atas Seperti Sebelumnya Yaitu Minus 40 Kali 50 Dikalikan 75 Minus 40 Kali 50 Ini Berasal dari X1 Pada time 2 Yaitu Minus 40 Kali 50 40 Koma 50 Dikalikan Dengan 75 75 Ini Merupakan S1 Pada time 2 Lalu Ditambahkan Dengan 10 Koma 13 Dikalikan 25 10 Koma 13 Itu Berasal dari X2 Pada time 2 Dan 25 Berasal dari S2 Pada time 2 Ditambahkan Dengan 22 Koma 69 Dikali 121 22 22 69 Ini Merupakan Hasil Dari Y Pada Time 2 Yang Sebelumnya Sudah Kita Cari Dikalikan Dengan A Pada Time 2 Yaitu 121 Maka Hasilnya Adalah Minus 38 8 6 Dolar Lalu Selanjutnya Adalah Exercise 4.2 Consider A market Consisting Of One Risk Free Asset With A0 Equal With 10 And A1 Equal With 11 Dollars And One Risk Asset Such That S0 Equal With 10 And S1 Equal With 13 Or 9 Dollars On The X Y Plane Draw The Set Of All Portfolios X And Y Such That The One Step Strategy Involving Risk Key Position X And Risk Free Position Y Is Admissable Jadi Kita Akan Membuat Atau Menggambar The Set Of All Portfolios Yang Dibentuk Dari One Risk Free Asset Dan One Risky Asset Jadi Untuk One Step Strategy Dapat Direduksi Menjadi Beberapa Pertidak Samaan Untuk Pertidak Samaan Yang Pertama Itu Diambil Dari V0 Kurang Eh Lebih Besar Dari Sama Dengan 0 Dan V1 Lebih Besar Dari Sama Dengan 0 Maka Akan Menghasilkan Pertidak Samaan Yang Pertama Yaitu 10X Ditambah 10Y Lebih Besar Dari 0 Lalu Pertidak Samaan Yang Kedua Itu Both values Atau Kedua Nilainya Harus Non Negatif Yang 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 Maka Akan Menghasilkan Pertidak Samaan Sebagai Berikut Untuk Yang Pertidak Samaan Kedua Ini Ada Dua Jadi Yang Pertama Adalah Yang Pertama Dari Pertidak Samaan Kedua Itu Adalah 13X Ditambah 11Y Lebih Besar Dari Sama Dengan 0 Dan Yang Kedua Adalah 9X Ditambah 11Y Lebih Besar Dari Sama Dengan 0 13x ini berasal dari mana? 13x berasal dari S1 pada time 1 dan 11 berasal dari A pada time 1 yaitu 11 dolar begitu pula dengan 9x ditambah 11y lebih besar dari sama dengan 0 9 itu merupakan S pada time 1 dari pertidak samaan di atas dapat digamarkan set of portfolios dari X dan Y yang mana itu memenuhi semua pertidak samaan yang akan ditunjukkan pada figure di bawah ini untuk daerah yang berwarna abu-abu itu untuk yang lebih besar dari 0 sedangkan untuk yang sama dengan 0 itu ditunjukkan pada garis untuk yang garis paling atas itu 13x ditambah 11y sama dengan 0 lalu di bawahnya adalah 10x ditambah 10y sama dengan 0 lalu yang paling bawah adalah 9x ditambah 11y sama dengan 0 exercise 4.3 show that the no arbitrage principle would be violated if there was a self-financing predictable strategy with initial value V0 equal with 0 and final value 0 tidak sama dengan V2 lebih dari sama dengan 0 such that V1 less than 0 with positive probability jadi dari soal ini disebutkan bahwa terdapat sebuah self-financing predictable strategy yang mana initial value V0 nya sama dengan 0 dan final value 0 tidak sama dengan V2 lebih besar sama dengan 0 such that V1 kurang lebih 0 with positive probability pertidak samaan yang terakhir yang V1 kurang dari 0 itu menunjukkan bahwa ini bukan merupakan admissible strategy yang mana bisa dikatakan admissible itu apabila akan menghasilkan Vn lebih besar dari 0 nah disini V1 kurang dari 0 maka bukan merupakan admissible strategy maka dari itu kita harus membuat strategi yang admissible agar sesuai dengan prinsip no arbitrage principle nah bagaimana cara mendapatkan arbitrage tersebut yang pertama pada time 0 kita jangan melakukan investasi apapun lalu pada time 1 kita harus cek terlebih dahulu value dari value times 1 atau V1 itu negatif atau tidak apabila V1 lebih besar dari sama dengan 0 maka kita harus tetap menahan diri untuk tidak berinvest dan apabila V1 kurang dari 0 yang harus dilakukan adalah take the same position sama seperti pada strategi non-admissible dan risk-free position yang lebih rendah main V1 daripada yang ada pada non-admissible strategy nah ini menunjukkan mendefinisikan sebuah predictable self-financing strategy yang mana pada time 0 dan time 1 value-nya itu sama-sama 0 mengapa pada time 1 itu 0 karena value-nya akan kurang dari 0 jadi tidak tidak di-exercise maka V1 sama dengan 0 lalu value pada time 2 akan menjadi 0 apabila V1 lebih besar sama dengan 0 dan akan menjadi V2 kurang V1 lebih besar dari 0 apabila V1 kurang dari 0 oleh karena itu ini merupakan strategi admissible atau strategi yang dapat diterima untuk mewujudkan peluang arbitrage selanjutnya adalah exercise 4.5 exercise 4.5 consider a market with a risk-free asset such that A0 equal with 100 A1 equal with 110 A2 equal with with 121 and a risk-free asset the price of which can follow 3 possible scenarios untuk skenario yang pertama pada S0 omega 1 itu 100 omega 2 100 omega 3 100 lalu pada S1 omega 1 120 omega 2 120 omega 3 90 lalu S pada time 2 omega 1 144 omega 2 96 dan omega 3 96 lalu yang ditanyakan adalah is there an arbitrage opportunity if A there are no restriction on short selling and B no short selling of the risk asset is allowed nah apabila tidak terdapat short selling restriction maka kita dapat mengikuti sebuah strategi yang mana dapat menciptakan merealisasikan an arbitrage opportunity strateginya pada time 0 kita tidak berinvestasi sama sekali lalu pada time 1 kita cek terlebih dahulu harganya apabila S1 itu 120 maka kita tidak berinvestasi dan apabila harganya pada time 1 itu 90 maka kita menjual satu saham satu saham riski asset dan investasi pada yang bebas risiko atau investasi di risk free nah itu kan tadi time 0 dan time 1 itu value-nya 0 bagaimana dengan time 2 value pada time 2 akan 0 apabila akan 0 dalam scenario omega 1 dan omega 2 dan value pada time 2 akan menjadi 3 dalam scenario omega 3 yang mana ini artinya sebuah arbitrage dapat tercapai lalu untuk yang B jawabannya dalam arbitrage pada A itu telah dicapai dengan memanfaatkan behavior of stock prices pada langkah kedua dalam scenario omega 2 yang mana pengembalian aset berisiko atau return on the risky asset itu lebih rendah daripada return pada risk free jadi menjual aset yang berisiko atau risky asset dan menginvestasikan hasil yang risk free itu menciptakan arbitrage namun ketika short selling asset ketika menjual aset yang berisiko atau yang risky asset itu tidak diperbolehkan atau disallowed maka peluang arbitrage ini akan berada di luar jangkauan investor selanjutnya exercise 4.6 given the bond and stock prices in exercise 4.5 is there an arbitrage strategy if short selling of stock is allowed but the number of units of each asset in a portfolio must be an integer nah dari ini soalnya itu dari exercise 4.5 apakah dapat tercipta arbitrase apabila mau jual stock jual saham namun dengan jumlah dari masing-masing asetnya itu yang di portfolio harus bulat harus dalam bilangan bulat nah sedangkan pada exercise 4.5 strategi arbitrasenya itu melibatkan pembelian pembeliannya itu sebagian kecil dari obligasi maksudnya bukan yang bulat gitu bukan yang satunya bulat nah apabila S1 itu apabila S1 itu 90 dolar maka satu saham harus dijual dan maka menjual satu saham dan membeli 9 per 11 bond pada saat time 1 nah agar bisa mendapatkan bilangan bulat bilangan yang bulat untuk masing-masing aset maka kita mengkalikan kuantitinya dengan 11 karena ini kan bondnya 9 per 11 maka kita kalikan 11 agar bisa menjadi bulat bukan pecahan nah jadi nanti akan menjual 11 saham dan membeli 9 bonds 11 itu karena tadi sebelumnya 1 share of stock should be sorted yang maksudnya kita jual 1 saham lalu kan dikalikan dengan 11 maka nanti akan menjual 11 saham dan membeli 9 bond selanjutnya adalah exercise 4.7 given the bond and stock prices in exercise 4.5 is there an arbitrage strategy if short selling of stock is allowed but transaction cost of 5% of the transaction volume apply whenever stock is traded jadi disini soalnya itu hampir sama dengan soal yang sebelumnya masih sama-sama menggunakan bond and stock prices in exercise 4.5 namun bedanya soal ini terdapat transaction cost sebesar 5% dari volume transaksi nah jadi apabila menjual sebuah saham pada saat time 1 jika S1 sama dengan 90 dolar maka seorang investor harus membayarkan harus membayar transaction cost dengan jumlah 90 dolar dikalikan 5% yaitu 4,5 dolar nah apabila sisanya remaining amount dari 90 dikurangi 4,5 yaitu 85,5 dolar itu diinvestasikan tanpa risiko atau risk free itu akan bernilai 85,5 dolar dikalikan dengan 121 per 110 121 per 110 itu dari mana 121 didapatkan dari exercise 4,5 yang mana 121 itu adalah bond value pada time 2 dan 110 itu bond value pada time 1 dan akan didapatkan hasil 94,05 dolar pada saat time 2 atau at time 2 nah jadi nah pada skenario nya sendiri itu akan memakan biaya 96 sudah ada di exercise 4,5 itu tertulis pada saat time 2 itu 96 maka ini akan membuat kekayaan finalnya negatif mengapa negatif itu karena dari nilai yang kita hitung tadi yang baru saja dihitung itu kan 94,05 dolar pada saat time 2 nah sedangkan pada skenario nya tertulis 96 yang mana itu lebih besar daripada 94,05 maka itulah mengapa kekayaan finalnya disebut negatif jadi pada kejadian ini tidak ada arbitrage strategy sekian video pembahasan exercise pada chapter 4 mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata penulisan pelafalan pengucapan karena disini juga sama-sama belajar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih